Karena kita percaya untuk menjaga proses itu, saya percaya kita juga menjaga proses itu. Entah? Ya, ya, saya... Angkatan Darat India mencegah tentara China di Arunachal Pradesh. Sebuah video yang beredar di dunia maya menunjukkan patroli Angkatan Darat India mencegah tentara pembebasan rakyat China atau PLA di Arunachal Pradesh yang terletak di ujung paling timur perbatasan kedua negara tersebut. Video tersebut tampaknya diambil dekat Bumlapas, wilayah yang menjadi salah satu pertempuran paling sengit antara kedua negara selama perang perbatasan tahun 1962 silam. Kami percaya dalam mempertahankan status Anda yang mempertahankan hal yang sama, mengerti? Kata seorang tentara India yang terdengar memberi tahu rekannya dari China dalam video itu. Ya, 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 saya mengerti jawab tentara China itu. Komandan Anda mengatakan bahwa kita bisa sampai di sini ke Bumla dan Anda juga bisa sampai di sini, tidak masalah. Tentara China itu juga memberi tahu pihak India. Itu akan saya klarifikasi dari komandan saya jawab tentara India itu seperti dilansir dari Sputnik pada 1-1 Januari 2022 kemarin. Video tidak bertanggal itu muncul hanya beberapa hari setelah perselesihan meletus antara Beijing dan New Delhi atas keputusan Kementerian Urusan Sipil China untuk mengganti nama 15 tempat. Termasuk 8 daerah permukiman, 4 gunung, 2 sungai, serta jalur gunung di Arunachal Pradesh. Sementara negara bagian Arunachal Pradesh dikelola oleh India, diklaim oleh Beijing sebagai bagian dari wilayah Tibet Selatan. Langkah Beijing untuk mengganti nama tempat-tempat di wilayah yang dikuasai India telah diprotes oleh New Delhi, Arunachal Pradesh selalu, dan akan selalu menjadi bagian internal dari India. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Arindam Bakchi, menyatakan pada 30 Desember lalu. Menetapkan nama yang ditemukan ke tempat-tempat di Arunachal Pradesh tidak mengubah fakta ini, tegas Bakchi. Sementara itu Kementerian Luar Negeri China membela keputusannya untuk menetapkan nama baru ke 15 lokasi di wilayah perbatasan. Zhang Nan bagian selatan Tibet China terletak di daerah otonomi Tibet China. Itu telah menjadi wilayah China sejak zaman kuno. Etnis minoritas China seperti Moimba dan kelompok etnis Tibet telah tinggal dan bekerja di daerah ini untuk waktu yang lama. Dan banyak nama tempat telah diturunkan kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian saat konferensi pers pada 31 Desember lalu. Saat menanggapi komentar Bakchi. Untuk memperkuat administrasi standar nama tempat, Departemen yang berwenang dari pemerintah China, sesuai dengan peraturan tentang administrasi nama geografis, telah mengumumkan gelombang kedua nama tempat standar di Zhang Nan untuk digunakan oleh publik, yang sepenuhnya berada dalam kedaulatan China, tambah pejabat China itu. Kedua negara saat ini juga terlibat dalam kebuntuan militer selama berbulan-bulan di wilayah ladah, yang terletak di ujung paling barat perbatasan China dan India. Pertikaian perbatasan yang mematikan tetap belum terselesaikan, meskipun beberapa putaran pembicaraan tikar komandan militer dan beberapa putaran pertemuan antara Menteri Luar Negeri kedua negara Asia itu. Oke, sekian dulu untuk berita kali ini, dan bagaimana menurut pendapat kalian tentang perselitian China dan India, Arunachal Pradesh. Sisipkan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, see you.